Assalamualaikum hai mam, hai teman-teman kembali lagi di channel miss nn di video kali ini aku mau nge-share sedikit video yang berbeda karena biasanya aku bikin kentang mustofa tapi kali ini aku mau bikin abon teman-teman jadi anak aku tuh dipondok minta dikirimin berbagai macam makanan diantaranya seperti kentang mustofa dan jajanan-jajanan seperti ini tapi ada satu permintaan yaitu abon makanya hari ini aku mau tunjukin nih ke teman-teman semua aku bikin abon dan alhamdulillah rasa abonnya itu enak banget makanya aku mau share gitu kalau misalkan rasa abonnya gak enak aku gak dibikin video ya jadi biar teman-teman misalkan yang kepengen juga bikin abon bisa ikutin cara aku bikin abon tapi ini masih yang apa ya belum bener-bener kering ya cara meniriskannya karena aku gak punya untuk penirisan minyak gitu jadi teman-teman lihat aja nanti aku meresnya kayak gimana dan ini pesenan-pesenan yang mau dikirim ke pondok aku beres-beresin dulu karena untuk pesenan kentang udah aku bikinin ini ya dia pesen sebanyak 35 piece gitu banyak banget mungkin untuk dibagi-bagi juga ke teman-temannya dan berbagai macam jajanan seperti apa coklatos atau batter dan lain-lain ya diantaranya ada mie juga karena di pondok sesekali boleh gitu masak mie ya disediain kompor gitu untuk anak-anak pondok dan ini aku sampai kebingungan ngepak-ngepakin barangnya itu tadinya di kardus yang kecil tapi ternyata gak muat karena saking banyaknya ya jadi ganti kardus lagi dan ini aku tata di atasnya untuk kentang mustofa karena biar gak ke teken-teken yang lain yang lebih berat gitu ya dan untuk kentang mustofa aku kemasnya ini di plastik yang ukuran kecil ya teman-teman bukan untuk 100 gram jadi itu muatnya paling banyak 70 gram gitu ya jadi aku gak timbang-timbangin pokoknya dimasuk-masukin aja segimana muatnya si poch ini biar sekali makan gitu enak ya gak usah buka tutup pakai poch yang kebesaran nah kalau teman-teman semisalkan anaknya di pondok mau ngirim-ngirim kentang boleh banget ya dipesan di tokonya miss nn dan untuk selanjutnya ini aku mau tunjukin caranya aku bikin abon ya teman-teman disini aku punya dada ayam ini khusus yang dada aja ya di fillet aku belinya tuh 1 kilo lebih itu dari 2 ekor ayam pertama-tama aku rebus dulu di air ini secukupnya aja pokoknya biar kerendam ya si ayam dan untuk bahan-bahan merebus ini aku kasih kunyit aja yang bubuk karena biar praktis dan untuk terap apa yang biar yang biar wangi-wangi gitu pakai salam sama serai dan daun jeruk salamnya juga bebas mau pakai berapa ini aku pakainya beberapa lembar dan daun jeruk juga udah aku sobek biar wangi terus gak lupa juga pakai garam seujung sendok makan ya kurang lebih 1 sendok teh gitu lah teman-teman dan ini direbus dulu sampai airnya menyusup ya aku pakai presto aja biar cepet kurang lebih aku presto 10 menit teman-teman ya dimulai dari mulai apa berbunyi ini sih tutup panjinya dan setelah 10 menit aku matikan tapi gak aku langsung buka diemin dulu setelah desis yang itunya tuh gak berbunyi lagi baru aku buka dan untuk tahap selanjutnya si ayam ini aku geprek-geprek aja pakai ulekan teman-teman ya karena aku gak punya chopper harusnya sih kalau ada pakai chopper ya kali jadi enak dan ini aku geprek-geprek aja biar jadi hancur gitu ya karena abon kan kayak gini aku mau tumbuk sebisa-bisanya kayak gini tapi ternyata sama mbak apa yang di rumah itu digeprekin dan sangat-sangat lembut hasil akhirnya ya gak apa-apa sih nanti jadinya si abon itu kayak berambut-rambut gitu ya dan ini aku kasih-kasih air aja sisaan yang ngerebus tadi biar ada rasa-rasa juga yang nyampur ke si ayamnya dan gak kering banget nanti setelah ini ayamnya di oseng-oseng di bumbu ya teman-teman jadi jadi apa ya rasanya tuh enak ya ini aku uleknya seperti ini tapi ternyata dibantuin malah lebih lembut lagi teman-teman gak apa-apa ya jadi abon itu bebas mau kasar atau mau lembut tapi yang jelas nanti setelah ditumbuk terus di oseng terus tahap selanjutnya digoreng itu tuh kalau lembut jadi disuir-suir kayak berambut-rambut gitu teman-teman nah ini terus aja ya dihabiskan semua ayam ada 4 potongan ya ini dadanya kan sepasang 2 dan untuk bumbu-bumbunya ini aku pakai kemiri nanti kira-kira pakai 5 atau 6 butir terus ada salam serai daun jeruk itu udah pasti ya biar wangi pakai bawang merah bawang putihnya secukupnya teman-teman itu aku kira-kira 10 bijian gitu dan jangan lupa untuk kunyit lengkuas dan juga jahe 1 jempolan gitu semuanya di blender halus karena aku ngebladdernya pakai air jadi disini aku tumis dulu di wajan tanpa minyak ya ini aku mau habisin dulu kadar airnya nanti setelah itu baru aku tambahin minyak cara aku seperti itu teman-teman ya jadi kalau teman-teman misalkan ngeblendernya mau langsung pakai minyak boleh tapi aku suka gak muter kalau minyaknya gak banyak ya blendernya susah kalau misalkan minyaknya kebanyakan perasaan jadi gimana terlalu banyak minyak jadi aku pakai cara kayak gini aja setelah bumbunya berkurang kadar airnya baru aku masukin minyak dan ditumis-tumis sampai bumbunya mateng pokoknya sampai benar-benar mateng biar bau kunyitnya gak berasa mentah gitu teman-teman dan setelah ini kita kasih air secukupnya aja biar gak gosong untuk bumbunya dan ini aku tambahin ketumbar harusnya lebih banyak lagi ketumbar satu sendok makan aku tadi gak penuh satu sendoknya dan aku tambahin gula merah kira-kira segimana ya 50 gram gitu lah teman-teman sama garam setengah sendok makan kalau mau pakai kaldu mau rohiko ataupun masako boleh yang rasa ayam tambahin biar makin nikmat ini aku tambahin satu saset aja dan untuk ayam ukurannya satu kilo lebih sedikit teman-teman gak sampai satu kilo seperempat sih cuman ya lebihnya 150 gram gitu ya dan setelah bumbunya matang kayak gini baru kita masukkan air ini airnya aku pakai setengah gelas ya kira-kira 150 mili sampai 200 mili ya teman-teman untuk air baru kemudian ayam yang udah ditumbuk halus itu dimasukkan ke wajan ini dan kita masak sampai airnya nyusut oh iya ini aku tambahin juga santan kara ya kebetulan di rumah ada sisa satu apa poch santan kara jadi aku tambahin aja biar tambah gurih kalau misalkan gak ada santan gak pakai juga gak masalah teman-teman ya pokoknya pokoknya selagi santan baru masuk jangan sampai gak diaduk ya nanti jadi jelek nah udah mendidih air santannya itu kita langsung masukin aja ayam yang udah ditumbuk halus teman-teman ini kita oseng sampai airnya nyusut jadi ini tuh sebenarnya awal-awal bikin abon itu dulu pernah tapi kurang bisa ya teman-teman dan hari ini aku bikin abon tuh perasaan jadinya enak dan dimakan tuh untuk lauk nasi anget enak banget ya apalagi misalkan ditambahin bawang goreng gitu ya atau tambahin lagi kentang mustofa udah makin mantep teman-teman dan ini pas banget juga untuk pesenan anak pondok ya karena kan kalau di pondok itu kebanyakan makannya sayur sayur bayum sayur lode gitu kan untuk lauk-pauk tuh kayaknya seminggu sekali gitu kata anakku tuh makanya dia minta abon minta kentang mustofa itu tuh buat lauk tambahan biar makannya mungkin selera ya karena kasian juga kalau misalkan makannya tuh sayur-sayuran doang kurang protein-protein yang hewani gitu kan jadi kurang berasa napsu mungkin yaudah aku bikinin aja ini si abon ayamnya dan ini teman-teman penampakan setelah nyusut seperti ini ya jadi udah cukup karena airnya udah habis dan nanti kita siap goreng goreng-goreng di api yang sedeng ya gak yang besar teman-teman nanti ayamnya cepat gosong ini pokoknya digoreng kalau bisa minyaknya yang banyak ya dan ini tuh aku sembari bikin kentang mustofa juga teman-teman karena ada pesanan juga ya jadi masak hari ini tuh bener-bener gedebak gedebuk ya kayak masak orang hajatan banyak banget penggelotakannya di dapur yang kotor karena karena ini buru-buru mau dikirim habis asar yang mau ke pondok itu tetangga di rumah aku sini ada yang mondoknya bareng di sana tapi beda desa dan mau nitip gitu jadi aku gak paketin ke CNA gitu teman-teman ya aku langsung nitip ke orang yang mau berangkat ke pondok untuk nengok anaknya jadi kita ganti-gantian aja bulan ini si bapak itu yang nengokin bulan kemarin aku gitu jadi saling menitip gitu lah dan ini aku gorengnya tuh sebenarnya tadi minyaknya banyak ya cuman nyemplungin ayamnya si teteh ini kebanyakan jadi kayak sedikit gitu tapi gak apa-apa ini udah mau matang teman-teman penampakannya kalau udah mau matang tuh udah kuning kayak gini ya cuman belum apa belum coklat gitu aku mau angkatnya pas udah ada coklat gitu deh tapi ternyata oh ternyata coklatnya malah kecoklatan nih yang gorengan pertama jadi aku gak kirim ya yang untuk warnanya tuh terlalu coklat banget aku buat makan sendiri aja dan yang dikirim ke anakku tuh yang warnanya bagus gitu jadi seperempatnya lah buat kita makan di rumah gitu dan ini seperti ini coklatnya aku sebenarnya udah nyiapin bahan kain yang untuk ngakel nasi kalau di Sunda ada namanya diakel tapi ternyata pas aku cobain itu malahan kayak riweh gitu ya minyaknya tuh gak tuntas apa karena udah aku bejek juga nih di serokan ini gitu kan cuman mau diulang lagi tuh gak bisa ya karena udah kering aku taruh di kain ini temen-temen harusnya tadi pas baru ngangkat langsung diperes cuman kan gimana ya tangannya kepanasan gitu insyaallah sih ya nanti kalau udah lega rejekinya aku mau beli mesin spinner gitu temen-temen ya aku kepengen menambah usaha aku ini selain kentang mustafa dengan abon ya abon ayam ini aku pengen jual juga mau coba nanti tapi aku harus punya spinner dulu biar si abon ini setelah digoreng seperti ini tuh bisa ditiriskan pakai mesin spinner mohon doanya ya temen-temen biar aku bisa segera beli mesin spinner dan juga apa untuk bawang goreng biar bisa aku lanjutin juga jadi nanti bisa aku pers-pers pakai kain penampakannya temen-temen seperti ini ya jadi kepersnya tuh dikit dan gak bisa maksimal akhirnya aku putusin untuk dibecek aja ini dibecek tapi yang ada malah jadi kacau ya gak bener deh ini jangan ditiru ya ini aku karena masih trial and error temen-temen ya dulu juga waktu bikin kentang mustafa kalau semisalkan aku udah di video dari awal pasti temen-temen ngeliat gitu aku trial errornya seperti apa cuma kan temen-temen ngeliat aku udah mulai berhasil gitu ya jadi gak ngeliat errornya nah ini aku selanjutnya pers-pers aja di saringan ya seperti ini biar airnya netes walaupun gak maksimal tapi setidaknya udah ngurangin minyak lah gitu karena kan si abon ini digoreng tuh lumayan ya menyerap minyak dan ini aku lanjutin untuk ngegoreng abonnya sampai habis ini sembari bikin juga kentang mustafa karena memang lagi ada pesenan jadi kita masak udah kehajatan nih temen-temen ya dan ini ini tuh abon yang diangkat pertama digoreng pertama tadi warnanya jelek banget ya jangan ditiru ini ditirunya yang ini aja nih temen-temen kalau ngegoreng sampai warnanya kuning-kuning aja ya riang-riang gitu dan setelah dikemas ini abonnya jadi setengah kilo temen-temen ya untuk ukuran ayam sekilo lebih tadi setelah dikemas di poch ini aku timbang satu-satu ini satunya ukuran berapa lah pokoknya tadi dihitung semuanya 500 gram jadi nyusut setengahnya temen-temen dan itu pun minyaknya belum maksimal ditiriskan kalau misalkan maksimal pasti kurang lagi beratnya jadi mungkin bisa 400 gram gitu dan untuk harga jual karena aku ini masih baru percobaan jadi nanti kalau pas aku bikin lagi aku bakalan hitung-hitungan modal sama keuntungan kira-kira abon cocok dijual berapa nanti kemasannya pakai kemasan apa seperti itu pokoknya nanti bakalan aku share ke teman-teman semua karena ini masih percobaan dan ini juga untuk kiriman anak di pondok jadi cukup kayak gini aja videonya kalau misalkan mau ditiru tadi bumbu-bumbunya udah lengkap aku tunjukin di video gak ada yang aku skip ya teman-teman nah ini tuh ada gamis gamis anak cowok ya umur 12 tahun teman-teman aku belinya di shopee gamisnya warna putih dan bagus banget loh teman-teman ya untuk bahannya adem aku rekomen banget deh ini nanti link deskripsi apa linknya aku taruh di kolom deskripsi ya barangkali ada teman-teman yang mau juga ikutan beli gamis untuk anak cowok ini pas untuk umur 12 tahun dan harganya murah banget ya cuma 75 ribu terus kerdusnya ya ini aku mau ganti lagi teman-teman karena ternyata yang itu emang gak cukup ya jadi mau aku tata lagi ini sama suami aku di bawah itu ada susu dan energen energen ya sasetan biar kalau apa lagi jam-jam belum dikasih makan itu bisa nyemil ya nah kira-kira seperti ini aja deh teman-teman videonya karena udah kepanjangan juga takutnya bosen lama-lama aku juga udah semingguan lebih gak upload video karena sibuk banget pesanan kentang tuh masya Allah banyak banget banyak terus ya makasih teman-teman semua semoga berkah untuk kita semua dan kira-kira seperti ini aja video dari aku jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu mampir di channel aku ya sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman insya Allah nanti aku bakalan share untuk model keuntungan jualan si abon ya nanti kalau aku udah praktekin sendiri aku udah bisa beli mesin spinernya biar aku tuh bisa maksimal untuk ngejual abon ya gak ngelonyoh minyak jadi aku harus nabung dulu nih untuk beli mesin spinner barangkali teman-teman ada yang mau rekomen juga untuk mesin spinner belinya di mana di toko apa tolong ya kasih tau linknya biar aku mudah juga untuk beli di toko yang udah terpercaya oke sampai disini lagi sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh